selamat menikmati 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 kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian apa selamat menikmati dan dia membaca selamat menikmati ialah menikmati al-fati kebetulan 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 yang dibaca ayat saja dia lupa apakah sudah baca fatihah atau tidak sujud selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati al-fatihah al-fatihah memang kitab atibian ini detail sekali ya ketika membahas tentang Al-Quran maka nama kitabnya atibian sikap sikap kita ketika mengamalkan Al-Quran sikap kita adab kita moral kita ketika berinteraksi atau membaca Al-Qur diantara sikap atau adab bagi orang yang membaca Al-Quran ketika oleh Al-Quran diperintahkan disunahkan untuk sujud maka adabnya sujud meskipun tidak wajib sesekalilah sesekali sujud sesekali tidak usah sujud dengan membaca atas tasbih itu alamatul mahabbah tanda cinta tanda cinta tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu ihya'us sunnah menghidupkan sunnah sunnahnya diantara sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu sujud tilawah jadi kalau kita sesekali mempraktekkan sujud tilawah itu berarti tanda kedekatan kita dengan Rasulullah 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 pernah ditanya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya istrinya Rasulullah siapa Aisyah Aisyah iya bah semisal pakai bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Jawa apa bagaimana Aisyah ada ada bagaimana praktek akhlaknya Rasulullah jawaban Aisyah karena khulukuhu Al-Quran akhlaknya Rasulullah di dalam Al-Quran itu ada kesunahan kesunahan untuk sujud tilawah berarti kalau ahlak Rasulullah Al-Quran berarti Rasulullah itu pernah melakukan sujud sujud tilawah oleh karena itu kita hendaklah menghidupkan sujud tilawah karena sujud tilawah ini hampir punah iya sujud tilawah ini hampir punah coba kalian ketika para para korik para imam di masjid luar ketika baca suruh al-alak sujud tilawahkah mereka tidak karena imamnya kurang fakih kurang ahli fikih maka tidak usah banyak imam yang penting imamnya ideal tau fikih kalau disini enak kalian dibimbing oleh Ustaz Ainun enak tapi kalau di luar tidak tidak maka kalau ada yang tidak tahu konsultasi ya tanya sama ketua Ubudiyahnya siapa tahu nanti kalian jadi imam kalau imamnya ke barat kalian ikut ke barat mamumnya pasti kan ya ini sekarang tidak kekurangan imam hanya saja kekurangan keilmuan menjadi seorang imam iya ini faslun tapi kalau jadi imam jangan cari surat sejadah khawatir mamunya tidak faham bingung loh ngapain langsung sujud tidak 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 ini itu penyakitnya sekarang itu tidak tahu apa-apa bilang bid'ah bid'ah jadi apa jadi imam itu ada ilmunya jadi makmum juga ada ilmunya tapi jangan cari surat surat sejadah kalau semisal kalian ditunjuk menjadi bingung makmumnya nanti faslun ialah fasal lau korah andai membaca ya Allah andai seseorang membaca ayatas sajadati pada ayat sajadah bil farisiatih dengan bahasa persia baca al-quran dengan bahasa paris bahasa persia bahasa inggris bahasa jawa la yas juduh maka tidak dia tidak usah sujud indanah menurut kita baca al-quran pakai bahasa jawa semisal Allahuakbar baca iftithah setelah baca iftithah baca al-fatihah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala pujihannya bagi Allah Tuhan semesta alam tidak usah sujud itu bukan baca al-quran namanya baca terjemahnya al-quran kalau fatihah tidak boleh terjemah kama laufassaroh seperti semisal seseorang seperti andai seseorang menafsirkan menafsirkan kama laufassaroh seperti andai seseorang menafsirkan ayatas sajadat ayatas sajadatin pada ayat sajadah wakolah dan berkata Abu Hanifatah siapa Imam Abu Hanifah yas juduh hendaklah dia sujud Allah tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh sujud ya masa kalau kalian kan bisa semua baca al-quran jadi baca al-quran tidak usah pakai bahasa-bahasa yang lain baca al-ikhlas semisal bismillahirrahmanirrahim katakanlah dia yang Maha Esa tidak beranak dan tidak dilahirkan tidak melahirkan dan tidak dilahir Al-quran itu bilisanin arabiyin mubin bahasa Arab jadi kalau belajar bahasa Arab sama saja dengan belajar bahasa Al-quran tapi belum tentu yang bisa bahasa Arab paham Al-quran belum tentu karena Al-quran itu ilmunya itu harus melalui pemahaman dari para guru meskipun bisa bahasa Arab belum tentu bisa bahasa Al-quran belum tentu bisa membelajari kandungan Al-quran jadi tahapan belajar Al-quran itu yang paling rendah yang pertama harus menguasai Nahu Sorof itu yang pertama dan yang kedua harus bisa belagoh ilmu sastra bahasa Arab dan yang ketiga harus harus bisa sejarah yang keempat harus tahu makiyah madaniyah ayat-ayat yang turun di Mekah ayat-ayat turun di Madi itu termasuk belajar sejarah dan yang ketiga yang kelima itu harus tahu ayat yang turun terlebih dahulu dan yang turun kemudian yaitu belajar nasih man mansuh lima sudah ya yang kedua yang keenam harus tahu hukum ijema dan hukum yang belum ijema banyak ya ya pokoknya banyak enam dulu dicatat jadi kalian belajar Nahusarafnya yang giat itu pintu untuk mempelajari Al-Qur'an ya yang 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 itu yang yang itu yang 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 Terima kasih.